Intro Ya, Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau saat ini tengah melaksanakan evaluasi terhadap mitra kerja organisasi perangkat daerah OPD. Diketahui capaian kinerja badan kepegawaan daerah PKD baru pada angka 37% lebih. Ketua Komisi 1 DPRD Riau, Edy Amuhammad Yatim, mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan evaluasi satu persatu mitra OPD, di mana ini sudah menjadi bagian dari amanah rapat Banmus bahwa kepada masing-masing komisi melakukan evaluasi terhadap mitra kerjanya. Hal tersebut penting dilakukan di samping mengukur capaian kinerja juga berkaitan dengan rencana pembahasan di APBD Perubahan. Nota dinas disampaikan pimpinan kepada Komisi untuk melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD terdinas di 2023. Ini penting dilakukan sampai kita mengukur capaian kinerja yang sudah ada pada semester pertama, juga berkaitan dengan rencana untuk pembahasan di APBD. Anggota Komisi 1 DPRD Riau, Mardian Tomanan, menambahkan, salah satu OPD yang sudah dipanggil pihaknya ialah Badan Kepegawaian Daerah, BKD. Diketahui capaian kinerja BKD baru pada angka 37 persen lebih. Seharusnya pada pertengahan tahun ini capaian kinerja harusnya mencapai 50 persen. Ini adalah rutin kita lakukan, acara RDT, rapat dengan penerima, karena kita mengevaluasi kinerja ini yang sudah berjalan selama lebih kurang 6 bulan ini. Kemudian ada beberapa hal kita temukan, ternyata angka capaiannya sekarang kalau dikini 37, sekian persen. Artinya harusnya kalau sekarang bulan 6 harusnya kan 50 persen. Tapi dia ada menjawab tadi bahwa ada tentang penggaji gaji 13, selalu penentuan BKD, lalu ada deklar film yang berkaitan semua itu dengan eksternal mereka, dengan nasional atau jatah apa, jika itu tidak bisa diintervensi. Sementara berdasarkan klaim BKD, perihal internal sudah 100 persen dilakukan. Fresti dan Randi melaporkan. Terima kasih.